Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman Bami Lala semua semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan berjeki yang melimpah amin nah ini Bikregar membuat sayur siang kita ya bersama adikku ya dia baru datang tadi pagi bersama dengan anaknya dia baru nyampai jadi Bikregar dengan adik Bikregar ini mau membuat sayur kami ya kita kerjasama ya nah ini dia sayurnya yang mau kita buat ini dia lagi bikin agar-agar juga ini nah ini Bikregar semalam sudah mau berangkat pulang ya teman-teman semua ternyata disini hujan mulai dari jam 5 sampai jam 10 malam jadi Bikregar tidak jadi pulang ya kemungkinan nanti Bikregar berangkat pulang jam 5 sore supaya nanti tidak kehujanan lagi Bikregar ya nanti takut juga tidak jadi pulang lagi ya kasihan juga Dek Piona disana doakan ya teman-teman semua semoga tidak ada halangannya lagi ya keberangkatan Bikregar nanti nah ini ada ayam ini mau kita tumiskan dia harus sampai lembek nanti baru termakan dengan ayat Bikregar ya karena dia giginya pun tidak ada lagi ini dia sambalnya sudah ditumiskan sama adik ya ini bumbunya cabai bawang merah bawang merah bawang putih bawang merah bawang putih tomat nah cuma itu aja ya karena dia ditumiskan dia tidak pakai santan ini dia adik saya membuat abang merah ini dia adik saya membuat abang merah suaminya mandor di PT ya anaknya masih satu si putri anaknya kita masukkan ayamnya langsung kalau ayah Bikregar dia tidak mau santan-santan ya sayur nah dia itu nanti kayak gitu dikasih air langsung nah ini sudah siap agar-agarnya dibikin adik Bikregar ini lalu kita dikasih adik air ya sekarang kita tinggal menunggu masak nah ini sudah masak sayurnya teman-teman semua nah ini dua si putri sama Jileika nanti biar dilihat Kakak Pio bilanglah Kak Pio bilang Kak Pio datang Pak Opung ya datang Kak Pio Pak Opung bilang mereka berdua ingat ya sama Kak Pio nya kapan Kak Pio kemari dibawa sini Wak katanya dua-duanya biasanya ini yang berdua ini sering ini adik Pio yang mandikannya ini sama satu lagi si Ajril sedih juga rasaku Bikregar kalau udah pulang tinggal kan orang ini berdua ya nanti kalau Bikregar balik kemari lagi sudah besar dua-duanya ini sedih juga Bikregar melihat orang ini berdua kalau sudah pulang Bikregar nah ini ya si putri putih nah ini anak adikku yang ditinggal di PT ya nah yang ini Juleka nah ini Juleka anak adikku yang samping rumah mama tinggal yang membuat hajatan kemarin ini anak yang nomor tiga nah sebelum Bikregar berangkat kita bikin rujak ya ini ya bersama ini saudara kita juga depan rumah adik dan ini adikku rasanya tanya lah rasanya bagaimana rasanya rasanya aku yakul pada saya itu pas tapi timunnya itu agak ketuahan timunnya itu agak ketuahan tapi enak kok endul-dul tak kendul-gendul oke lah kalau begitu ini namanya kita makan rujak sambil seluruh-seluruh nah ini rumah wak kita juga ya di depan rumah ini banyak pohon batang sirihnya katanya mau dibunuhnya pula ini sayang wakku bilang ah gak terurusku lagi aku pun udah sakit-sakitan bilang ini mau Bikregar bawa juga pulang ke tembilahan sirih mari wak oh susah ya cantik kali tepinya sirihnya loh wak di balik kamar mandi karena dingin disini halo guys ini kita mau Bikregar ya memitik sirih dari kebun setangga aww wak usah sini ya misek ayo tulang si malam ibu gak boleh si misek si ibu ya ambil aja sulit saya dah lupa pulang ngasih ya kesihatan ayo deh pulang ngasih ya deh jaga ayo mamamahnya deh disini deh selamat menikmati takut lagi nanti jadi di renger Jepang ini babak Rizky yang ngantarkan di renger ini mamaknya nah ini sudah mulai memasuki kawasan tempat rumah sekolah babak Rizky anaknya Biregar ini dia ya sekolahnya babak Rizky anaknya Biregar ini kita posisi di depan membawa sebagian barang-barang Biregar ya dia jarang masuk ke Biregar karena dia orangnya pemalui dan pede dia ya nah ini kita sudah sampai di loket ya sampai disini dulu kegiatan kita hari ini sampai disini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya buat kami semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman semua Biregar sudah sampai di loket ya nah ini dia kakak kami yang ngapa loket disini ya loket rapi ya nah ini Biregar sudah sampai disini cantik orangnya kan bisa sih ah